Intro Sejumlah kejanggalan muncul dalam penyidikan kasus suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Setelah gagal menangkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan tersangka Harun Masiku berada di luar negeri saat Wahyu ditangkap Pengetahuan kami berdasarkan informasi dari Humas Imigrasi Kemarin kan sudah jelas disampaikan ya bahwa berdasarkan data lalu lintas orang memang ada di luar negeri di Singapura bertanggal 6 januari lalu Belum kembali lagi ya Mas ya Tapi penelusuran tempo menemukan bukti bahwa Harun berada di Jakarta pada hari itu Dengan bukti keberadaan Harun di dalam negeri kita patut bertanya kenapa KPK dan Menteri Hukum dan HAM berbohong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.